Kalau Fadli nanti akan amputasi. Bukannya menyakitkan ya, jadi memang itu bagian dari perjalanan hidup lah. Bagian dari perjalanan hidup. Yang mungkin itu yang harus saya lalui. Bergerak lah gitu ya, karena keberkahan datang dari kita bergerak. Karena menurut saya, walau bagaimanapun, pengorbanannya semakin besar, hasilnya semakin bagus. Wih, keren. Justru, setelah amputasi, boleh nggak aku ikut balapan motor lagi? Ya Allah. Saya bilang boleh, nggak apa-apa. Segampang itu? Bahasanya sama gitu loh. Satu frekuensi ya? Satu frekuensi ini yang mahal banget sebenarnya. Halo keluarga Kejar Mimpi semuanya. Apa kabar? Salam sehat untuk Anda semuanya. Senang sekali saya Rizka Indah bisa hadir menyapa di hadapan seluruh keluarga Kejar Mimpi tentu saja. Oke, ini adalah sebuah acara persembahan dari Si Aimbiniaga untuk Anda semuanya keluarga Kejar Mimpi. Oh iya, saya mau menyapa terlebih dahulu ya untuk keluarga Kejar Mimpi yang sudah bergabung melalui akun Zoom ya. Dan juga sudah menyaksikan secara langsung melalui Youtubenya Si Aimbiniaga. Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat untuk semuanya yang mungkin lagi beraktifitas boleh kali ya break terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan serunya obrolan kita hari ini di Keluarga Kejar Mimpi. Dan selain itu saya juga mau menyampaikan untuk semua keluarga Kejar Mimpi bahwa seluruh tim kita yang terlibat hari ini di acara ruang tamu keluarga Kejar Mimpi semuanya sudah melalui tes antigen, swab antigen dengan hasil non-reaktif semuanya pastinya dan juga sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk divaksin sebanyak dua kali. Jadi kami menyelenggarakan acara ini juga sudah melalui protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Jadi sudah dijamin insya Allah semuanya pasti akan aman. Dan pastinya setiap keluarga kalau kita boleh ngobrol nih ya, setiap keluarga mungkin juga keluarga Kejar Mimpi yang ada di rumah semuanya juga punya standar-standar tertentu ya yang tentu saja dianggap baik dan juga paling tepat dalam hal apapun. Selain itu kita juga pasti selalu berpikir punya patokan untuk kita bisa bahagia sebuah kunci untuk menuju kesempurnaan versi kita masing-masing ya tentu saja ya. Tapi kira-kira gimana ya kalau misalkan mimpi atau mungkin patokan yang kita miliki ini secara tiba-tiba berubah dari yang memang sudah kita bayangkan. Apakah kita bisa menerima dengan seksama dan juga apakah itu akan mempengaruhi rasa bahagia yang sempat timbul dalam diri kita masing-masing atau justru akan membuat kita semakin putus asa sebenarnya dalam mengejar mimpi. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak kaitannya dengan topik kita hari ini ya, tidak biasa menjadikan kami sempurna. Ini menarik deh kalau misalkan kita bisa nanti ngobrol bareng ya sama narasumber dan juga mungkin dari keluarga Kejar Mimpi ingin ikutan ngobrol boleh loh nanti akan ada kesempatan tentu saja. Oke nanti disini akan ada Mas Fadli seorang atlet paracycling Indonesia nanti akan datang sama istrinya jadi gak sendirian ada Mbak Dia Astiafi juga dan juga ada konsultan pernikahan favorit kita semuanya ada Mas Indra Noveldi nanti boleh sharing-sharing ngobrol-ngobrol curhat pernikahan boleh gak ya? Boleh kayaknya untuk hari ini sah semuanya jadi pastikan keluarga Kejar Mimpi menyaksikan acara ini ya sampai dengan nanti selesai karena juga seperti biasa akan ada hadiah-hadiah spesial persembahan dari si Imbi Niaga. Sepertinya Anda juga akan bisa untuk mendapatkan rekening ponsel senilai 500 ribu rupiah. Siapa sih gak pengen dapet 500 ribu rupiah gitu ya di masa-masa seperti sekarang ini tentu saja 500 ribu rupiah ini untuk masing-masing 3 orang pemenang atau 3 orang yang beruntung ya. Cara mendapatkannya pun juga sangat mudah cukup dengan menceritakan inspirasi apa yang didapat setelah menonton acara ini. Kemudian inspirasi tersebut tolong di share di Instagram story-nya masing-masing pastikan follow terlebih dahulu dan juga mention ya di Instagram at kejarmimpikeluarga.id Dan juga jangan lupa follow Facebook group Kejar Mimpi Keluarga. Sertakan juga hashtagnya ya Kejar Mimpi Keluarga Ruang Tamu dan juga hashtag si Imbi Niaga Kejar Mimpi. Yuk yang belum pernah join dan juga masih penasaran apa sih isinya kira-kira di dalam Facebook group dan juga WhatsApp groupnya. Tentu saja disana ada banyak banget konten harian yang sangat inspiratif dan juga ada kuis mingguan yang pastinya bakal seru banget untuk bisa kita ikuti. Langsung DM ya ke at the babyologist atau at kejarmimpikeluarga.id untuk bisa ikutan. Oke kalau kita bicara kaitannya sama babyologist mungkin ada yang masih bertanya-tanya. Saya boleh kasih informasi sedikit ya kalau babyologist ini tentu saja adalah sebuah komunitas sehat ya. Tempat para ibu hamil dan juga orang tua muda untuk bisa berbagi cerita sharing dan juga bisa berbagi cerita kaitannya dengan produk review. Tentu saja tentang brand-brand yang favorit tentu saja. Rasakan juga pengalaman untuk mencoba produk kekinian secara gratis di babyologist dengan download langsung aplikasi babyo di playstore maupun juga di appstore. Oke keluarga Kejar Mimpi seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa hari ini kita sudah akan kedatangan beberapa tamu. Ini ya saya pengen ngundang terlebih dahulu untuk yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol nih kaitannya dengan pernikahan gitu ya. Ini seorang ekspert yang memang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Boleh nanti berikan sambutan yang sangat meriah begitu ya sore hari ini. Saya mau ngundang dulu Mas Indra Noveldi buat ngobrol-ngobrol. Mas Indra, hello. Kita boleh tos dulu aja deh ya. Apa kabar semuanya? Oke silahkan duduk Mas Indra. Anggap bukan di rumah sendiri. Memang bukan. Berarti harus sopan. Oke Mas Indra boleh dong kita ngobrol nih soal yang tadi tema kita untuk sore hari ini. Apa namanya kaitannya dengan tidak biasa menjadikan kami sempurna. Mungkin di awal tadi saya sudah menyinggung kepada keluarga Kejar Mimpi. Kita pasti punya patokan, kita punya ekspektasi tinggi terhadap rumah tangga. Once terjadi sesuatu di luar ekspektasi kita, di luar bayangan kita pasti akan berpengaruh terhadap semuanya. Iya. Nah kalau dalam hal ini mungkin Mas Indra bisa memberikan kacamata terlebih dahulu. Yang ini? Jangan. Oke. Kacau rata komentar kaitannya dengan bagaimana sih kita bisa mengatur ekspektasi kita yang tinggi, yang besar. Tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya Mbak Rizka karena sehari-hari saya sebagai suka mendengarkan curhatan klien yang pernikahannya bermasalah. Saya belum curhat loh. Oh belum, kita belum meluasisi curhatan. Jadi benar banget begitu ada suatu kejadian yang di luar ekspektasi, hampir bisa dipastikan drop Mbak Rizka. Iya pasti ya. Dan tantangan di luar sana, banyak yang gak bisa mantul kembali ke atas. Drop, pecah. Betul. Nah yang pasangan yang nanti jadi teman obrolan kita nih Mbak, saya sendiri juga pengen tahu banyak gitu. Kayaknya sesuatu banget gitu loh. Karena jatuh gak berkeping-keping, malah mantul bersinar kembali. Jadi kita sama-sama penasaran kayaknya ya. Oke. Cucu nih, nanti jauh-jauhnya banyak Mas Indra. Sepertinya. Penasaran soalnya. Oke. Tapi kita punya ekspektasi, punya patokan boleh dong. Boleh, boleh banget. Sebuah pernikahan. Walaupun hasilnya mungkin tidak akan seperti atau sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kalau dari cerita pertanyaan tadi, berarti PR buat mereka yang sempat mengalami tantangan atau ujian adalah keberanian dan kemauan untuk menyesuaikan level ekspektasi Mbak Rizka. Gimana tuh maksudnya level ekspektasi? Gini, kebanyakan orang kan misalnya mengalami tantangan ujian, terus jatuh kayak gini nih. Yang terjadi mereka menurunkan level ekspektasi. Yaudah lah, aku gak berani berharap lagi. Terlalu ngayal kayaknya sampai level sini. Nah, justru yang benar adalah menyesuaikan level ekspektasi Mbak. Maksudnya apa? Oke, sekarang realitanya di sini nih. Tapi jangan diturunin ekspektasinya Mbak. Tapi berani menghadapi kenyataan, sekarang posisi kita di sini. Berarti apa? Harus berani bayar harganya lebih mahal dibandingkan mereka yang gak ngalami tantangan seperti ini Mbak. Kurang lebih gitu Mbak Rizka. Berarti bukan berarti kita harus jadi orang yang pesimis ya. Dan membatalkan ekspektasi kita yang tinggi. Itu dia, kebanyakan orang membatalkan mimpinya Mbak. Meng-cancel mimpi mereka. Apapun itu bentuknya. Itu saya. Hah? Itu saya. Kadang-kadang menjadi drop, kemudian jadi pesimis gitu. Oke. Hampir, ya mungkin keluarga kejar mimpi ada juga yang mengalami hal seperti itu gitu kan. Kita berharap dengan obrolan kita, dengan bintang tamu kita nanti juga Mbak. Kita bisa sama-sama belajar. Karena buat mereka yang sedang mengalami tantangan, ujian atau bukan jatuh. Untuk bisa menyesuaikan kembali level ekspektasi. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Butuh kerja keras dan butuh keberanian. Ah, betul. Tapi kalau di satu sisi kita bicara kaitannya dengan adaptasi nih ya. Ngobrolin adaptasi. Pasangan yang sudah hidup, berumah tangga, dalam kurun waktu yang lama pasti akan ada adaptasi-adaptasi lain. Begitu kan yang harus disesuaikan. Nah, kira-kira apa saja sih yang mungkin akan berubah gitu ya. Dengan usia pernikahan yang cukup panjang gitu. Dan apa yang memang harus kita sesuaikan lagi nih gitu. Untuk memperpanjang lagi. Aduh, ini kalau kita bahas bisa tiga hari, tiga malam gak kelar nih Mbak Rizka. Jangan, kita butuh waktu tiga menit aja. Tiga, oke tiga menit. Jadi saat kita adaptasi sebenarnya kata kuncinya adalah apa ya. Kita berani melihat apa adanya, tapi jangan menerima apa adanya. Oke. Melihat apa adanya, jangan menerima apa adanya. Betul, misalnya kita melihat pasangan kita lagi drop nih. Berarti kita perlu beradaptasi kan Mbak? Beradaptasi gimana? Berarti saya perlu menjadi pasangan yang bisa memberikan energi buat pasangan saya. Oke. Berarti kan kita menyesuaikan, memainkan peran kan Mbak? Mungkin kalau selama ini pasangan kita yang ngasih energi kepada kita, pada saat pasangan kita sedang drop, kita lah yang mengambil alih peran untuk memberikan energi buat dia. Nah, banyak pasangan enggak mampu beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada Mbak. Ujung-ujungnya, ya kamu dong yang ngasih semangat ke aku. Karena dari sebelum nikah kamu terus. Mereka enggak mampu melakukan adaptasi. PR buat banyak pasangan adalah jadi pasangan yang gesit Mbak. Ya, kayak metromini. Eh, udah enggak ada metromini sekarang. Udah diganti. Udah diganti. Ya, maksudnya enggak kaku, cuman kayak kecamata kuda gitu loh. Mungkin waktu sebelum nikah, suka dimanja, pengennya dimanja terus. Padahal kan hidup kan terus berubah kan Mbak? Ya. Penting sekali kita punya kemampuan adaptasi ini. Thank you untuk pertanyaannya tadi. Oh oke, berarti harus buru-buru untuk switch gitu ya. Ganti peran. Dan perlu membangun skill kemampuan beradaptasi ujung-ujungnya Mbak. Oke, kalau gitu. Kita tahan dulu gitu ya obrolan tiga hari tiga malamnya. Karena langsung aja nih kita pengen ngundang untuk nama sumber kita yang utama gitu ya. Ada Mas Fadli juga Mbak Asti akan ikutan ngobrol sama kita. Bisa sharing pengalaman. Karena mungkin kalau keluarga kejar mimpi penasaran gitu ya. Ada cerita dibalik kenapa beliau-beliau ini akan kita undang pada sore hari ini. Untuk bisa berbagi dan juga sharing sama kita pengalamannya. Kalau tadi kan Mas Ria kan bilang bahwa dalam kondisi yang drop. Gimana caranya kita harus bangkit gitu ya. Bahkan kalau ini bisa dikatakan lebih bersinar kalau saya bilang. Iya kan? Benar dong. Oke langsung aja kita akan invite, kita akan undang. Ada Mas Fadli dan juga Mbak Asti ya untuk kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya buat yang penasaran Mas Fadli ini sebelumnya adalah atlet balap motor profesional Indonesia. Kebayang dong ya kan. Tapi ada sebuah insiden di Asian Road Racing Championship tahun 2015 lalu. Yang mengharuskan atau memaksa Mas Fadli untuk kehilangan salah satu kakinya. Tentu kondisi ini tidak mudah diterima oleh masing-masing gitu ya. Atau oleh person terlebih dahulu. Nah tentu saja ini juga sempat membuat Mas Fadli merasa down. Tapi saya penasaran apakah pernah terpikir untuk mundur gitu sebenarnya dari dunia olahraga. Nanti kita akan tanyakan ini. Tapi saya justru melihat sebaliknya. Ada daya juang yang sangat tinggi yang ditampilkan oleh Mas Fadli. Dan justru sekarang menjadi inspirasi untuk Indonesia. Karena Mas Fadli ini bisa bangkit. Dan juga menjadi atlet paracycling pertama di Indonesia. Bahkan Mas Fadli juga mendapatkan medali emas, medali perak dan juga perunggu ya. Di Asian Paragames 2018. Dan juga pernah mendapatkan medali emas dan juga perak di Asian Track Championship 2019 lalu. Kemudian di tahun 2021 nih baru-baru juga sempat mengikuti Paralimpic Games Tokyo tahun 2020. Yang disenggalkan kemarin ya di Olimpiade Tokyo tahun 2021. Nah tentu saja ini sebuah proses yang tidak mudah. Kalau saya katakan proses yang panjang yang memang harus dilalui oleh pasangan ini. Salah satunya karena adanya support system yang memang selalu memberikan Mas Fadli semangat. Untuk bisa kembali meraih mimpinya. Siapakah support systemnya? Apakah seorang istri, anak, keluarga, teman? Nanti kita akan kupas selengkapnya. Oke langsung saja kalau kayak gitu ya. Saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu kepada keluarga Kejar Mimpi. Untuk kita bisa melihat seperti apa sih sebenarnya video perjalanan dari Mas Fadli ini. Dimulai ketika insiden di tahun 2015 sampai akhirnya bangkit. Dan juga kembali mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ini dia untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Kita berikan aplaus untuk M Fadli dan juga istri. Ada Mbak Asti. Halo Mas Fadli. Halo, halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Asti, halo. Silahkan duduk. Wow. Saya agak dekat-dekat sebenarnya. Pengen tahu cerita sebuah kesuksesan gitu. Karena kan gak mudah ya. Kalau tadi saya katakan kepada keluarga Kejar Mimpi semuanya. Bahwa kita pasti punya mimpi, kita pasti punya ekspektasi. Tadi saya sudah ngobrol sama Mas Indra, ekspektasi tinggi, mimpi yang tinggi terhadap sebuah rumah tangga. Benar kan Mbak? Benar banget. Kemudian ada sesuatu di luar dugaan kita semuanya yang akhirnya itu merubah mimpi kita. Begitu? Betul. Yang dirasakan Mas Fadli sama Mbak Asti? Iya. Oke. Boleh sapa terlebih dahulu di sini ada keluarga Kejar Mimpi semuanya yang ada di rumah? Halo. Salam semangat. Salam semangat. Salam saya. Cantik ya Mbak Asti ini? Duh. Saya jadi ke distrek. Oke. Saya boleh ngobrol sama Mas Fadli terlebih dahulu ya. Cerita 2015. Ya. Berkenan kalau kita ngobrol lagi tentang masa lalu yang mungkin bisa dikatakan menyakitkan, menyedihkan. Boleh kita ngobrol sedikit? Silahkan. Boleh ya? Silahkan. Bukan yang menyakitkan ya, jadi memang itu bagian dari perjalanan hidup lah. Bagian dari perjalanan hidup. Yang mungkin itu yang harus saya lalui, terus teman-teman yang lain mungkin dengan cobaan yang lain pasti punya cobaan masing-masing lah. Yang gak kalah berat mungkin dari saya. Pada saat itu posisi Mbak Asti sedang mengandung ya? Hamil 8 bulan. Sedang mengandung 8 bulan. Mas Indra, hamil 8 bulan, suami dapat kejadian seperti itu. Hancurlah harapanku. Seperti tadi yang kita bilang kan, bisa jadi berkeping-keping sebenarnya mimpi itu. Tapi kok beda ya? Tapi beda ya. Sabar. Kita akan pulik terlebih dahulu dari tahun 2015. Boleh diceritakan kepada keluarga kejar mimpi semuanya. Sebenarnya kejadiannya seperti apa sih di tahun 2015 itu? Tanpa bermasuk membuka luka lama ya, Mas Indra. Dari awal saya memang suka adrenalin tinggi. Dari kecil sudah mencetak-citakan diri untuk menjadi pembalap. Ketika ditanya mau jadi apa, saya mau jadi pembalap. Langsung ya? Terus pada saat saya bercita-cita jadi pembalap tidak lantas kesampaian. Karena mungkin dari orang tua tidak langsung mengizinkan. Jadi butuh bertahun-tahun dan akhirnya saya baru bisa balap itu kelas 1 SMA. Kelas 16 tahun. Jadi pas awal balapan, tahun 2001, bertahun-tahun saya balapan, Alhamdulillah di 2004 sudah bisa prestasi, bisa juara nasional, dapat mas pon pertama. Meribu sih di 2001 berarti? 2001. Dan itu anggaplah dari kelas motor yang CC kecil ya. Ya. Sebagaimana dominer pasaran. Puncaknya di 2015 itu berarti? Ya, puncaknya di 2015 itu. Dari mulai CC kecil, naik CC, naik CC. Dan biasanya saya naik motor yang 110 CC, yang cuma 20 HP tenaganya. Terus naikkan 600 CC, yang powernya 120 berarti 6 kali lipat. Wow. Berarti kebayang nggak, ini dari 2001 ngerintis sampai 2015. 14 tahun merintis mimpi, mengejar mimpi, lagi di puncak. Tuh. Ngebayanginnya aja ngilu, mas. Tapi kebayang nggak, 2015 itu pada saat selebrasi justru. Selebrasi. Jadi yang saya rasakan memang... Lagi di puncak dunia. Ya, lagi peak performance saya pada saat itu, di 2015. Karena apa? Karena saya memang mempersiapkan dari tahun ke tahun. Dan setelah menikah saya 2013, saya merasa hidup saya lebih disiplin lagi. karena yang biasa dulu main kemana-mana, terus sekarang lebih fokus sama keluarga. Bayanginnya aja sakit banget. Udah semakin dipersiapkan, dan tercapai, pol-polan, bang. Dan bukan salah dia. Betul. Itu poinnya kan? Iya. Iya. Ya, sempat lah. Baris kan nggak apa-apa ya nanya-nanya. Nggak apa-apa. Penasaran soalnya. Sempat lah, sempat. Jadi kayak, aduh, kenapa sih dari ratusan atau ribuan pembalap kok cuma saya aja yang seperti ini. Pasti seperti itu. Pasti sempat terpikir lagi. Sempat terpikir seperti itu. ya setelah dijalani dan pasti setiap kita sakit, masih banyak ya teman-teman yang datang. Masih support atau segala macam. Dan ada satu orang yang menurut saya kena banget nih. Fat, jangankan lo nih yang udah direncanakan makhluk yang mulia sebagai manusia. Daun yang jatuh, runtuh aja sudah ada. Udah ditertuliskan di Yawum Mahfuz. Jadi, oh yaudah memang ini surat antara. yang memang sudah harus saya jalani. Yaudah dari situ saya belajar ikhlas dan ketika ikhlas bisa lebih gampang buat melangkah lagi gitu loh. Jadi, tidak selalu melihat ke belakang kenapa sih, kenapa sih, gak kayak gitu lagi. Tapi, kita harus apa sih setelah ini. Tapi sempat kepikir untuk oke, ini selesai. Selesai dalam dunia olahraga, selesai. Sempat ya? Pernah. Jadi, ya itu manusiawi ya. Ketika saya menjadi atlet balak motor yang memang membutuhkan fisik yang prima. Yes. Terus ketika itu melihat kaki hancur dan setelah 6 bulan saya pikir bakal sembuh. Tau-taunya gak gak menunjukkan hasil yang bagus. Dan akhirnya malah saya sendiri ya. Saya bilang pertama kali yang saya tanya adalah istri saya, ini gimana kalau saya diamputasi? Terus, ya pasti ya diadam sebentar, ya dia ter... gimana kamu baiknya? Oke. Karena kan sebenarnya udah tahu lama, cuma saya lebih mendem orangnya. Gimana waktu itu Mbak Asti membawa perasaan sebagai seorang istri sedang hamil 8 bulan, kondisi suami seperti itu? Karena gini, waktu kejadian kan saya di lokasi. Oh, ngeliat berarti? Oh iya, karena kan di rumah itu deket kan ke circuit sentul. Rumah di sentul, ke circuit sentul ya cuma 10 km lah. Oke. Gak jauh. Terus, waktu kejadian itu saya masih biasa. Kenapa masih biasa? Karena gini, saya gak tahu Fadli bisa separah itu. Jadi waktu crash, kan jadi saya selalu kalau Fadli balapan saya selalu ngeliat hanya di TV, gak pernah berani di grid. Karena suka, wah dekat-dekat. terdekat di. Kejawab loh, ternyata terdekat loh. Iya, gitu kan. Terus, pas kejadian saya sempat mikir gini, nih, siapa sih yang crash sudah finish kok masih ada yang masih ada yang jatuh gitu. Pas tiba-tiba tabrakan kan, terus asap gumpalannya itu kan sempat terlihatan kan. Terus, tiba-tiba temannya ada yang temannya lari ini. Fadli kakinya patah. langsung, lah, lari dong ke grid. Pas ke grid itu yang pertama kali saya lihat nomor motor, 43. 43 ya, 43. Nomor motor. Hah, Fadli, Fadli mana? Ternyata dia ada di pojok. Nah, dari situ, di pinggir. Di pinggir, di pinggir sebelah sana. Dan itu, saya langsung ditarik. Enggak, enggak, Fadli gak apa-apa. It's okay, sokay, ayo kita ke pedok lagi. Khawatir dengan kandungannya yang lagi besar kan. Jadi makanya teman-teman tuh nutupin seakan-akan membohongi lah. Fadli gak apa-apa. Kemudian, nunggu ya, sampai 2 jam itu nunggu, biasanya gini, kalau gak apa-apa, harusnya Fadli sudah sampai di pedok nih, dianterin kan, naik motor. Tapi kok ini gak nyampe-nyampe ya? Udah dalam keadaan 8 bulan, handphone mati, gak minum, gak makan, aduh, sebenarnya yang di pikiran saya nih, lapar nih, aduh, aus gitu. Oh, bukan Mas Fadli pikirannya. Jadi menenangkan dirinya itu, karena lagi hamilkan, jadi menenangkan dirinya itu, Fadli ini gak apa-apa. Oke. Dia tuh kayak, jadi mensuggesti sendiri ya, akhirnya. Cuman patah, kalau patah kan, dia selalu bilang, aku pernah loh balapan, patah, terus 1 minggu, udah bisa balap lagi. gitu kan. Jadi sugas aku, ah ntar juga dia, seri selanjutnya, dateng kok, bisa kok gitu. Nah tiba-tiba, kejadian itu kan, saya dibawa ke rumah sakit, ah kok sampai rumah sakit nih. Oke. Waduh, nah udah mulai nih, handphone aktif udah mulai kok, minta golongan darah, ah udah mulai tuh. Udah mulai macam-macam lah ya, pikirannya. Tapi saya berusaha untuk gini, gak, gak apa-apa, kan cuman patah, gak apa-apa. Gitu, selalu kayak gitu kan. Sampai di rumah sakit, masih tetep gak boleh ketemu juga. Kenapa sih, gak apa-apa kok, aku baik-baik aja gitu. Posisi sendiri? Iya, sendiri, karena kan mama, mama papanya Fadli di rumah. Mama papa saya juga di rumah. Jadi, mereka udah calling, tapi, saya gak angkat, karena gak tau jawabannya itu apa. gitu kan sampai di sana. Gitu kan sampai di sana. Ketemu Fadli, di ICU ya Bia. Di ICU gitu. Rumah sakit di Sentul. Saya cuman bilang gini, ada kata-kata yang saya bilang, Bia, kamu sakit ya? Gita. Karena saya lihat ada ember, darah semua. Kamu gak apa-apa ya? Sakit ya? Ah, ya aduh Mi gimana? Yang gimana ya? Aduh, tapi gak apa-apa kok, kamu baik-baik aja ya gitu. Terus aku, nanti lahirannya gimana? Aku sama siapa? Gak, kan masih, masih dua minggu lagi. Nanti juga aku bisa temenin. Oh yaudah. Akhirnya yaudah. Dan itu gak ada yang pernah berani, nanti kamu Fadli amputasi gitu. Cuman ada satu orang. Ada namanya temennya Fadli, Paman Moreno. Dia dari satu, dua, tiga nih, nanti Fadli operasi, nanti Fadli ini, nanti Fadli itu. Dan kesekian kalinya, nomor sepuluh yang saya garis bawahi. Ya kalau emang gak bisa balap, memang kalau emang udah parah banget, pasti diamputasi. Hah? Udah. Sebenarnya udah itu ya, tapi saya berpikir, ah gak apa-apalah, paling cuman patah aja, terus ya gitu-gitu. Artinya kemungkinan terburuk sudah disampaikan ya sebenarnya. Udah disampaikan, tapi saya berusaha untuk enggak, gak sampai ke situ kok gitu ya. Akhirnya dia operasi dulu. Setelah itu ya, udah. Kemungkinan-kemungkinan itu sebenarnya dokter sudah sampaikan. Dari sampai dia pindah rumah sakit, udah sampaikan. Kalau Fadli nanti akan amputasi. Oke. Tadi Mas Fadli menyampaikan bahwa, menyampaikan kepada istri bahwa harus akhirnya diamputasi gitu. Setelah 6 bulan? Setelah 6 bulan. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak gini. Saya selalu pengen dengar dari Fadli sendiri. Keputusan itu dari Fadli. Bukan kamu sendiri. Enggak dari Fadli. Jadi dari dokter-dokter juga enggak pernah menyarankan. Dokter sudah menyarankan. Oke. Oh keputusan akhir bersedia enggak? Iya, dokter itu sudah menyarankan. Tapi yang sama aku enggak pernah. Iya, karena enggak mau. Karena kan Fadli gini, Fadli itu kan ada mama papa, ada Fadli sendiri, pengen berusaha untuk... Bisa selama. Mereka berusaha untuk itu. Tapi kan kata dokter, ya kayaknya mesti... Ini deh. Tapi yaudah. Tapi lo diam-diam dulu kita. Yaudah. Selama 1 bulan, 2 bulan saya berusaha untuk menenangkan diri. Bismillah. Apapun yang mamah mau diajak ke sini. Fadli maunya ini. Yaudah. Saya selalu ikutin. Sampai detik akhirnya dia bilang, boleh enggak aku? Boleh. Enggak apa-apa. Memang itu sudah terbaik. Ada rasa kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan? Enggak. Sama sekali? Enggak. Malah saya lebih ke Fadlinya. Lebih ke gimana ya? Takutnya dia jadi apa ya? Jadi enggak semangat gitu. Lebih ke situ sih. Tapi iya kan menjadi tidak semangat sebenarnya. Iya, awal-awalnya aja. Awal-awalnya itu berapa lama? Satu bulan lah. Satu bulan setelah amputasi. Satu bulan enggak mau ketemu orang. Nanti kalau seandainya... Ya itulah masa paling... Kalau seandainya nanti ada orang nyari... Cuman satu bulan? Satu bulan? Kalau seandainya nyari... Siapa saya salut loh. Cuman satu bulan. Nyari Fadli, nyari aku. Tolong ya jangan kasih tahu aku. Orang keselih wajah bisa meratapnya tiga minggu. Ya karena kan ngerasa jadi orang enggak normal kan. Iya, makanya bisa bounce back dalam waktu satu bulan itu lu sesuatu banget gitu loh. Terus yang Mbak Asti bilang tadi, enggak aku enggak ngerasa drop, enggak ngerasa stress. Itu super banget ya Mbak Rizka ya, kok bisa? Iya belajar dari Fadli juga. Fadli bisa kuat kenapa saya yang normal enggak gitu. Itu memang muat-muatin diri atau memang refleksnya aja untuk bisa supporting? Reflex. Dan harus bisa. Karena kan dalam keadaan ngurus Fadli di rumah. Ngurus anak, nyusuin semuanya, bayi gitu. Kan masalah 6 bulan kan enggak sebentar. Betul. Pada saat itu, saya 4 bulan di rumah sakit, 2 bulan di rumah. 2 bulan di rumah, ini luka terbuka kaki saya itu. Jadi sama seperti pengobatannya kayak orang sakit gula. Jadi harus dicuci tiap hari. Dan yang kalau di rumah ya susternya dia. Jadi yang cuci kaki saya, yang ganti perban ya dia semua setiap hari. Jadi mungkin ngerasa, ya sudah lah memang jalan terbaiknya harus diamputasi. Mbak Asti, enggak ngerasa impian dulu awal nikah sama suami tersayang, hancur, berantakan. Enggak. Atau memang enggak punya harapan sebelumnya mampu? Ya, bisanya segini doang gitu. Simpelnya sih harapannya pengen terus sama dia sampai kapanpun. Hanya itu? Itu cita-citanya ya. Amin. Ya Allah, selamatkan Mas. Tapi kalau pertanyaan itu ditanyakan ke Mas Fadli, ada enggak sih sebenarnya mimpi yang akhirnya, oke ini udah enggak bisa nih mimpi ini. Tapi yang lain masih bisa. Kenapa saya pilih untuk amputasi? Karena saya baru berani setelah 6 bulan untuk googling, apa sih yang dibisa lakukan oleh seorang amputasi. Oh, ada plan B. Ya, setelah saya kira-kira, ini kayaknya kaki udah enggak mungkin bisa dipertahankan lagi. Seperti halnya benalu yang ada di pohonan. Pasti akan nyusahin diri kita sendiri. Oh, ini udah dianggap sebagai benalu berarti? Buang aja sekarang. Buang aja, karena kaki saya itu udah mati, drop foot. Iya. Engkel yang harus bisa bergerak, itu udah drop. Udah enggak bisa berputar. Udah enggak bisa ngapa-ngapain dari ya. Jadi kan 14 tahun ngerintis karir, Mas. Terus dianggap benalu. Ini kan kita pengen ngasih sharing kepada keluarga Kejar Mimpi nih. Mereka juga pengen dengar gitu loh, suatu saat menghadapi sebuah ujian, musibah, gimana cara bisa merubah mindset-nya? Enggak cuma sekedar bertahan gitu loh, Mas. Karena yang saya yakini, saya masih muda, masih bisa mengejar mimpi, masih bisa melakukan apa yang saya mau, yang harus diperjuangkan. gitu. Oke. Jadi, saya pada saat juara motor, tingkat Asia. Iya. Terus, saya harus buat kesempatan yang baru, belum tahu kesempatan itu apa. Dan Alhamdulillah, kesempatan itu ada di sepeda. Saya mulai latihan dari hari pertama, kedua saya hitung, sampai mulai bangun tidur, terus bertahap, step by step, sampai akhirnya saya bisa, Alhamdulillah, juara Asia lagi, dan saya sudah sekarang, notabene, menjadi atlet, tingkat dunia. Iya. Pak Rizka, tau gak apa yang kepikiran sama saya? Apa tuh? Ini punya mentalitas petarung nih, dua-duanya. Pejuang tangguh, dua-duanya. Saya harus nyontoh nih, semuanya. Yang langsung kepikiran, tau gak apa? Siapa programmernya nih? Kita perlu bongkar nih. Tapi menarik loh, jadi pertanyaan buat saya juga loh, Mas Sidra, bahwa komunikasi, sebenarnya kan itu penting ya. apa namanya, dengan kondisi yang seperti ini gitu, kondisi drop, pasti itu kan mempengaruhi komunikasi sebenarnya dalam keluarga. Nah, itu gimana gitu sebenarnya untuk kita bisa mengantisipasi itu? Iya, seperti saya bilang tadi nih, saya salut banget dengan pasangan Mas Fadli sama Mbak Asti, ya baru usia pernikahan baru dua tahun, bener? 6. 6 tahun, sekarang. Waktu kejadian baru dua tahun ya. Waktu kejadian baru dua tahun. Itu kan lagi seru-serunya masa adatasi, segala macem, seru-serunya berani bermimpi, menyamakan girl, bener gak? Terus, dan, kena musibah, ini kan boleh dibilang musibah, bener gak? Biasanya nih, kalau klien-klien yang datang ke saya nih, Mas Fadli sama Mbak Asti, itu sudah meratap-ratap gitu loh. Ini kok bisa? Membangun komunikasi yang sedemikian solid. Boleh sharing gak rahasianya apa nih? Gak tahu dari awal nikah aja ya, saya yang cuma dua minggu ketemu, langsung merencanakan nikah. Bonek? Eh? Bonek, jadi siakin itu loh, jadi bermodalkan dari itu, ya, kita ngadepin masalah kayak santai-santai aja ya? Iya, soalnya Fadli orangnya santai. Soalnya santai banget, jadi kebawah lah ya itu. Tapi kau ngegas kalau komunikasi? Enggak, santai. Justru, yang ngegas dia. Sudah bisa dibaca. Oh, nggak bisa diperjelasin. Tujuknya, nggak bisa tunjuknya. Rata-rata ibu rumah tangga, pasti kan begini, begini, nggak bisa diperjelasin sebenarnya. Ini risiko kalau ngobrol sama konsultan pernikahan, kayak gini loh. Oh, kalau kita ngegas kan, ah, percuma, wah, dia juga pasti santai aja. Yaudah, gue santai aja deh. Oh, jadi budaya komunikasi sehat itu sudah terbangun sejak awal berarti ya? Iya. Oke, keren banget. Asik. Asik. Kita boleh langsung, ini ya, keluarga kejar mimpi di rumah juga pengen berpartisipasi nih. Langsung aja kita bacain ya. Nih, pertanyaan buat ke Mas Fadli. Gimana sih kira-kira jika ada ujian yang datang di luar nalar kita, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Lalu kehidupan kita berubah drastis. Nah, ini bagaimana cara kita untuk bisa tetap optimis untuk meraih mimpi. Ini dari Mbak Veska ya. Terima kasih Mbak Veska untuk pertanyaannya. Silahkan Mas Fadli dijawab. Yang jelas, yang harus digarisbawahi, tidak mungkin orang ada di atas terus, tidak mungkin orang ada di bawah terus. Jadi ketika kita ada di atas, ya kemungkinan kita pasti akan di bawah, dan ketika ada di bawah, ya kita harus ikhlas. Damai dengan diri sendiri yang saya pernah rasakan. Ketika kita sudah ikhlas, damai dengan diri sendiri, kita akan bisa lebih logowo, dan bisa melangkah. Tapi kalau kita masih ngedumel aja dengan perkara yang gitu-itu aja, pasti kita akan susah. Sempat merasa malu gak sih dengan kondisi? Banget. Banget. Ya, justru kita pernah ya dengan keadaan saya kondisi kaki yang sudah diamputasi, mau rawat jalan ke dokter. Aku dokter. Ya, lihat dong sekitar rumah banyak orang gak sih? Jadi saking malunya dengan keadaan. Oke, sempat ada ngalaminya. Iya, itu sebulan itu. Oke. Tapi setelah sebulan itu, mau sampai kapan seperti ini gitu. Cepat atau lambat, pasti orang akan tahu keadaan saya sebenarnya. Iya. Dan pada saat itu saya juga udah punya anak yang umur udah 6 bulan. Pasti saya gak mau anak saya malu dengan keadaan saya. Kalau sayanya malu, pasti anak saya akan lebih malu. Tapi kalau misalkan saya sudah move on, dan saya sudah melakukan hal seperti biasa, anak saya juga akan biasa juga. Nah, dalam waktu sebulan itu juga sempat ada rasa trauma kah? Maksudnya melihat ketika nonton di TV ada balap motor, atau mungkin sempat terbayang segala sesuatunya gitu. Sempat ada rasa trauma gak sih sebenarnya? Saya lebih gak ngeliat ke situ sih. Gak ngeliat ya? Enggak, saya enggak trauma dengan kondisi. Kok bisa enggak trauma mas? Bagi rahasianya. Orang keserempet, damper mobil aja trauma banyak orang loh. Tapi waktu di rumah sakit, dia malah nonton loh. Oh iya? Iya. Malah nonton video-video dia waktu kecelakaan. Oh dia harus, dia ke sini ya, ke kiri. Oh iya, jatuh. Saya gak trauma pada saat kejadian. Contohnya, waktu saat kita ke rumah sakit, kan aku sendiri yang move on. Dengan kondisi yang sudah kaki, yang sudah amputasi. Kita tetap ngebut bawa mobilnya gitu. Maksudnya, gak ada rasa takut. Karena, kalau rasa dendam ada gak mas? Sebel gak sih sama yang nabrak? Jujur. Ini dia yang sebel. Kamu yang jawab. Kamu yang jawab. Jujur dong. Ini dia. Itu pertanyaan gila bisa baru sih. Dia gak jawab. Kalau saya yang jawab, nanti takut dia mengada-ngada. Sebel gak sih? Saya yang agak sebel. Sebel. Iya, sebel ya. Tapi sebelnya ngedumelnya gini. Lain itu kenapa ya? Harus belok kiri. Udah tau kan kamu gitu lah dia. Kalau aku? Kalau dia, yaudahlah. Gimana abisnya udah begitu dia. Nah, akhirnya kan jadi istri ke bawah. Saya menenangkan dia, jadinya udah. Ini memang kondratulohnya seperti ini. Perjadikan orang tua gimana? Mas bisa sampai menghasilkan seorang padli yang sedemikian tangguh. Iya, pekerja keras. Iya. Sabar ya luar biasa. Terus keimanannya juga ini Mbak. Yang luar biasa. Berani bilang, ini sudah takdir. Ya aku jalanin aja. Gimana cara orang tua mendidik nih Mas? Papa, mama sih sebenarnya papa ya lebih disiplin lah ya. Lebih disiplin. Terus ngajarin anaknya buat disiplin aja. Pada saat saya kelas 1 SD sampai kelas 6 SD saya sudah diikutkan karate. Pada saat itu biasalah anak-anak kecil pada saat hari Minggu pengennya nonton TV. Tapi ketika saya males berangkat karate akhirnya saya ya diomelin lah, dipukul pakai sapu lah menurut saya. Pada saat itu saya paling menderita gitu loh. Tapi dengan cara itu saya terpaksa harus disiplin ikut karate dan akhirnya ya terbawa Alhamdulillah sampai detik ini gitu. Bentar Mas, Matli. Ini biasanya nih mereka yang dibentuk dengan cara seperti itu saat besarnya jadi sosok yang sangat keras Mas. Tapi kita kan gak ngeliat nih. Berbalik justru ya. Beda banget gitu loh. Kalau orang dibentuk dengan sedemikian kerasnya biasanya dewasanya jadi sosok yang keras banget. Tapi ngeliat gak ini tangguh iya lembut iya gitu loh. Apakah ayah juga memberikan contoh seperti itu? Jadi penasaran nih Mas Padli. Ya orang tua sih gak yang setiap hari atau setiap minggu setiap bulan marah enggak. Tapi sekalinya marah kita udah ampun gitu loh. Jadi kasih sok terapi yang sekalian jeder sekalian. Tapi di luar itu cukup deket hubungan sama orang tua? Deket banget ya. Deket banget. Oh itu rahasianya berarti bondingnya bagus sama orang tua. Jadi selebih itu bukan jadi orang tua yang menakutkan. Justru menurut saya ya terutama papa ya dia ya deket banget sama saya. Nah ini pembelajaran seru buat keluarga kejar mimpi nih Mbak Riska. Banyak yang nanya nih sebenarnya. Tadi kan yang sebelah sebenarnya Mbak Asti kan? Saya balik lagi nih. Bukan memaksud membuka dendam lama gitu ya. Tapi sudah memaafkan kan? Atau butuh waktu berapa lama sih untuk bisa memaafkan Enggak. Paling 2-3 hari. Ya kan? Pada saat itu. aku sebel banget nih. Kesel banget nih. Ngomel. Gitu aja. Tapi kalau Fadli bilang yaudahlah namanya juga udah kayak gini mau gimana gini. Di 2016 saya ketemu sama dia di Thailand. Bete gak? Bete lah. Pasti bete ya. Ya cuman ya gimana karena saya udah bilang untungnya saya kan orang yang lembara nih. Nah Fadli ini nenangin. Jadi yaudahlah. Oh yaudah orang Fadli juga. Yaudah yaudah. Terus untuk ketemu di Thailand gimana Mas? 2016 itu. 2016 pada saat itu saya ada tugas dari Honda untuk mewakili anak-anak muda nih. Oke. Yang balapan di sana. saya mentorin mereka. Terus wah dia orang Thailand nih saya harus ketemu dia. Saya bilang sama temen-temennya mau ketemu dong. Akhirnya pada saat itu saya ketemu malah dia yang nangis-nangis. Dia merasa bersalah. Oke. Dan yaudah kita pelukan sebagai temen. Terus malah saya balikin semangat dia karena dia gak apa-apa. Pada saat kejadian itu dia cuman patah kelingking doang dan pakai seminggu juga udah sembuh gitu loh. Dan akhirnya pada saat itu saya support dia untuk balapan lagi karena usianya juga masih muda. Usianya lebih muda. Kebalik ya yang men-support ya. Ini jiwanya lapang bebersah hati pasti beruntung banget punya suami seperti ini. Gantiin beruntung tadi saya bilang dia masih beruntung. Sebelum kita lanjutin ngobrol-ngobrol kita saya mau bagi informasi juga ke keluarga Kejar Miti semua yang ada di rumah gitu ya untuk bisa join di WhatsApp dan juga Facebook grupnya si MB Niaga ya langsung aja join di sana karena di sana banyak banget informasi dan juga inspirasi serta keseruan yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita untuk semua keluarga Kejar Mimpi yang pastinya salah satunya kita bisa ngobrol secara langsung ya hari ini langsung aja DM di Instagram at the babyologist atau di kejar mimpi keluarga.id untuk bisa langsung ikutan ya. Tapi selain itu jangan lupa juga untuk download Okto Mobile udah download belum? udah download? udah download? udah lho? udah lho? di aplikasi Okto Mobile sebuah aplikasi Mbanking yang memang beneran gampang super gampang persembahan dari si MB Niaga kita gak perlu keluar rumah ya buat transfer bayar tagihan beli pulsa yang penting atau mungkin juga untuk aktifasi kartu ubah pin dan juga blokir kartu kredit aplikasinya bener-bener nguntungin banget karena sudah bebas biaya transfer antar bank hingga 20 kali tiap bulannya dan juga untuk keluarga Kejar Mimpi yang berpikir untuk berinvestasi investasi reksadana dengan dana awal 100 ribu rupiah saja sudah bisa banget dilakukan sambil santai di rumah langsung download ya jangan pakai lama untuk aplikasi Okto Mobile oke kita balik lagi nih ke Mas Fadli karena ada sebuah success story yang memang harus kita share nih ya untuk keluarga Kejar Mimpi semuanya kaitannya sama proses transisi karir nah ini kan gak gampang nih tadi kan butuh waktu sebulan ya untuk membangkitkan semuanya gitu sampai akhirnya terpikir untuk bisa bergerak melihat karena keluarga anak pada saat itu gitu ya nah yang terpikir langkah awal yang harus Mas Fadli lakukan saat itu langkah awal yang saya pikirkan adalah saya harus aktif kembali dan saya harus mencari kesempatan karena kesempatan untuk menjadi pembalap dengan kondisi yang tidak sempurna saya rasa berat terus dan gak mungkin kita menciptakan kesempatan dengan keadaan pasif di rumah aja kan kita gak mungkin kita cuma duduk meratapin nasib oh yakin banget bakalan dapat kesempatan Mas ya sudah pasti yakin karena kita kan berjuang karena merasa kesempatan itu pasti ada di depan mata kita harus keluar rumah aja udah merupakan kesempatan tapi kalau di dalam rumah sendiri kita gak mungkin buat keluarga kejap mimpi yang sedang menghadapi musibah tantangan jangan berpihak diri berarti bergerak lah karena keberkahan datang dari kita bergerak jadi gak mungkin kesempatan datang dengan keadaan kita pasif di rumah gak mungkin lah apalagi meratapin nasib gak mungkin banget harus keluar rumah dan pada saat itu saya hanya bisa bersepeda karena saya mulai bersepeda itu masih dengan memulai dengan tongkat dua oke saya jalan bersepeko tongkat dua tapi saya lepas tongkatnya dan saya mulai bersepeda kamu tau kan aku awal kali sepeda yang cuma nguter komplek yang cuma satu kilo aduh udah capek banget gitu terus wah ini harus diulang lagi nih hari kedua hari ketiga makin lama makin lama di bulan ke enam saya sudah bisa menempuh jarak 200 kilometer hanya dengan waktu 6 jam berapa? 6 jam berapa kilo? 200 kilo bukan 200 meter 200 kilo 200 kilo dengan kondisi? dengan kondisi menggunakan kaki palsu ya Allah itu gak lecet gak perih gak ada rasa ngilu atau apa gitu itu dari mulai lecet sembuh lecet sembuh jadi akhirnya kapalan oh ini berarti mereka yang sedang keluarga kejar mimpi yang sedang berusaha bangkit perlu siap menghadapi rasa lecet sampai sembuh lagi lecet sembuh lagi karena menurut saya walau bagaimanapun pengorbanannya semakin besar hasilnya semakin bagus wih keren gak mungkin pengorbanan itu gak ada hasilnya dan gak mungkin yang santai-santai aja akan mendapatkan hasil yang maksimal saya rasa gak mungkin oke nah dari situ saya baru mendapatkan tawaran untuk menjadi atlet para cycling pertama di Indonesia siapa yang menawarkan pada saat itu kita ketemu di satu tanjakan ada daerah Sentul namanya di Bukit Sentul adanya namanya kilometer 0 untuk nyampe di tempat itu tidak gampang betul untuk orang-orang orang normal aja gak gampang betul saya sudah merasa orang normal pun kesana kayak beberapa kali berhenti gitu selfie dulu yang lama ya turunnya enak ya saat disana ketemu dengan Pak Okto Pak Okto itu sekarang ketua NOC dulu ketua PBIC jadi kebetulan ketemunya ya jadi bukannya Mas Fatli ngincer ah gue ngincer para cycling enggak enggak saya sama sekali pada saat sepeda saya tidak lantas wah saya mau jadi atlet sepeda keberuntungan datang kepada orang yang siap ternyata nah benar itu yang saya impikan dan yang saya targetkan ketika saya mendapatkan tawaran saya siap oke tapi ketika saya mendapatkan tawaran saya cuma begini aja di rumah apa yang saya bisa penasaran pengen tau istrinya nih Mbak Rizka kalau dari Mbak Asli jujur aja paling dalam dari lubuk hati yang paling dalam mungkin bisa jujur sama kita pada saat itu ketika Mas Fatli memutuskan bersepeda Ria untuk kembali gitu menerjuni dunia olahraga ini bersepeda bahkan mungkin masuk lagi ke dalam arena gitu jujur ya jujur gak apa-apa Mas Fatli gak tau kok enggak justru setelah amputasi yang Fatli tanyakan adalah boleh gak aku ikut balapan motor lagi eh ya Allah saya bilang boleh gak apa-apa segampang itu semudah itu karena gini pertama jadi gini pertama saya bertemu Fatli adalah seorang atlet balap motor ya awalnya saya pikir Fatli hanya hobi ternyata setelah menikah itu adalah pekerjaan profesionalnya Fatli ya otomatis saya berpikir wah ini untuk menghidupi aku dong menghidupi saya sebagai istri ya jadi dan kemudian Fatli pernah bilang yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar oh hobi yang dibayar hobinya motor dan dibayar juga nah bisa menghidupi kamu intinya gitu kan ya jadi saya ada apa ya gak ada cara untuk kamu kerja yang lain deh ya kan saya kenal Fatli dari balap motor gak pernah berpikir seperti itu enggak sama sekali dan saya memang suka suka motor ya suka motor juga dan happy aja gitu nah setelah Fatli bilang boleh gak apa-apa wah seru juga nih kalau kamu bisa podium ajak anak kamu kan bayi kan oh nanti podium juara satu itu nih ajak Ali gitu keren kayaknya gitu nah tiba-tiba Fatli pulang ada tawaran jadi atlet sepeda ya gak apa-apa ya Alhamdulillah kalau kamu suka kamu saja gak ada ketakutan bahwa masa lalu itu akan kembali gitu gak sama sekali ini pentingnya suami istri satu frekuensi ternyata ya itu yang saya pengen tanyakan gimana untuk bisa saling support sebenarnya dalam kondisi mungkin kita dalam kondisi ingin kembali gitu ya ke dalam masa-masa seperti itu ya itu yang saya lihat ini pasangan mas Fatli sama Mbak Asti ini ternyata bahasanya sama gitu loh satu frekuensi ya satu frekuensi ini yang mahal banget sebenarnya banyak pasangan yang usia peningkat dari 5 tahun 10 tahun 15 tahun bahkan di rekor saya Mbak itu usia pernikahannya 40 tahun belum satu frekuensi ya datang ke saya artinya kan sedang ada masalah dalam kehidupan pernikahan mereka nah di usia pernikahan yang masih sangat muda ketemu masalah yang sedemikian berat buat sebagian besar orang saya ngedengernya aja ngilu gitu kan ya tapi karena sudah satu frekuensi frekuensi itu kan banyak hal ya Mbak Rizka ya salah satunya adalah gue taunya dia pembalap gue support itu sudah satu frekuensi benar gak ternyata dia suka juga dan yang lebih serunya lagi apa dua-duanya punya mentalitas pejuang itu yang jarang nah kalau buat sebagian mungkin yang tidak satu frekuensi PR Mbak tapi mengalami hal yang sama gitu kan gimana caranya untuk bisa memberikan support karena kan pasti gak gampang sebenarnya Mbak Sundara katanya gini kan Mbak R loh kata Mbak Sundara kaget kalau kita tidak secara sengaja memilih untuk berubah dan bertumbuh kita akan dipaksa oleh keadaan untuk berubah dan bertumbuh mendingan mana Mbak so buat teman-teman keluarga kejar mimpi sedang menyimak kita obrolan kita hari ini mendingan memilih untuk berubah bertumbuh secara sengaja dari sekarang gitu loh daripada dipaksa berubah oleh keadaan itu pahit bin sakit gitu loh rasanya lebih menyakitkan lebih menyakitkan nah yang saya lihat adalah dipasangan Mas Fadli sama Mbak Asti sudah punya software yang sangat bagus sejak awal dan siapa programmernya orang tua seperti yang saya coba tanya tadi jadi inilah hasil luar biasa dari bentukan orang tuanya Mas Fadli sama orang tuanya Mbak Asti salam hormat buat kedua orang keempat orang tuanya orang tua juga tidak merasa protes gitu Mas Fadli kembali ke dalam arena balap ada rasa kekhawatiran mungkin dari orang tua yang pernah disampaikan Alhamdulillah sih orang tua keluarga termasuk istri selalu mendukung apa kegiatan saya yang positif gitu jadi apalagi dia nih mungkin setiap harinya waktu saya normal setiap harinya saya selalu kegiatan di lapangan di sirkuit main motor apa segala macem terus saya berbulan-bulan di rumah udah gitu kamu keluar naik motor kayak apa malah diusir jadi ketika saya mendapatkan kesempatan baru ya pasti dia mendukung banget ya memang habitatnya nih si Fadli ini olahraga gitu pasti akan senang melihat dia olahraga Mbak Rizka biasanya nih kalau mertua Mbak Rizka pindah kerja aja orang tua mertua suka nyurah suka nyinggung lho suka nyinggung silir-sindir kok bisa orang tuanya Mbak Rizka support tadinya sih yang gak support karena dia takut jadi gini kalau orang tua berpikirnya aduh dunia balap apa sih yang dilat waduh umbrella girlnya ya cowok-cowoknya yang masih berat jujur pasti kan emang ada oh ada ya aduh kenapa sih mau membalap gitu yaudah nanti kalau ada papa mama gak mau tahu jawab oh gitu sempat gitu ya Allah anak mama 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 papa tuh jadi sayang gitu loh karena kan dia lihat perjuangannya Fadli ujung-ujungnya track record juga ya istri anaknya juga bahagia sama aku gak ada kamu tuh sedih oh mereka berkasih kasih ya saya baca pertanyaan dulu dari ini ada pertanyaan dari Mbak Melani Grace terima kasih halo Mbak Melani terima kasih untuk pertanyaannya apa saja sih yang dibutuhkan para atlet paralimpik agar bisa terus maju dan bangkit lagi dan juga hasil apa yang paling kakak banggakan dan apalagi perjuangan kakak selanjutnya buat Indonesia terima kasih buat jawabannya apa nih Mas Fadli menurut saya jangan takut berkompetisi walaupun dengan keadaan apapun saya berkompetisi pertama itu sama Ali ya sama anak sendiri oke pada saat saya kecelakaan Ali lahir berarti pada saat saya sudah 6 bulan dan awal amputasi berarti anak saya sudah 6 bulan juga dong ya nah pada saat saya anak 6 bulan berarti kan sebentar lagi dia akan belajar jalan nah dalam keadaan itu saya juga berusaha nih wah jangan sampai kalah jalan kalah duluan jalan nih ya masa anak saya duluan jalan tapi saya belum bisa jalan nah dari situ saya berusaha pokoknya jangan males deh gitu pagi-pagi apa yang saya bisa lakukan belajar jalan sampai dengan 3 bulan itu saya masih pakai tongkat 2 saya bersepeda gitu karena dengan saya aktif saya pasti akan lebih cepat lagi lah untuk mendapatkan kondisi saya yang terima dan akhirnya saya lebih duluan lepas tongkat dan saya bisa jalan baru sebulan kemudian anak saya jalan jadi intinya adalah berkompetisi dari hal yang mulai kecil jangankan dari situ maksudnya kayak dari mulai zaman saya latihan bangun pagi aja jangan sampai kedulan orang lain gitu kedulan mandi jadi hal-hal seperti kompetisi yang kecil itu akan membawa kita ke kompetisi yang besar nah pertanyaan yang tadi apa saja sih yang di apa yang bisa untuk bangkit ya itu kita harus membiasakan dari kompetisi kecil jadi kita mendapatkan step by step kompetisi yang lebih besar yang lebih besar lagi itu udah gak aneh lagi kalau dari Mas Aldi sama Mbak Asti sendiri apa ya dari rangkaian perjalanan saya bicara dari 2015 gitu ya yang tiba-tiba semua mimpi seakan menjadi runtuh gitu kemudian sekarang bisa bangkit dan menghasilkan yang lebih baik gitu pelajaran apa sih yang bisa kalian ambil dari rangkaian perjalanan dan cerita ini ya yang jelas hidup gak selalu lancar dan kita selalu apa ya apa yang datang kepada kita ujian cobaan harus kita lewati karena ketika kita bisa lewati itu kita pasti akan step up yang saya sudah rasakan seperti itu iya kalau saya sih dari awal selalu waktu pas kejadian ya yaudah hidup apa adanya apa adanya bukan ya tadi bilang bukan gak mau berusaha jadi gini abis lahiran harus ke rumah sakit ya kan pasti lelah kan abis abis susuin anak terus pompa harus naik motor ke rumah sakit harus jagain padly karena kan padly pengennya ditemenin terus kalau seandainya dia gak kalau seandainya saya gak dateng kamu tuh ben kok gak dateng kenapa main jatuh padahal dulu kalau dulu sih ah udahlah kadang-kadang ditelepon aja suka gak mau ya maksudnya banyak pelajaran lah dulu saya cuek banget ngapain sih telepon mulu kan lakinya lagi kerja oke kalau sekarang kan diteleponin terus kalau sekarang justru berbalik ya pengen diteleponin ya kalau dulu ke pasar anterinnya ke pasar kamu tau gak sih aku tuh harus olahraga masa aku nganterin istri ke pasar pembalap masa nganterin ke pasar tiba-tiba pas lagi sakit di rumah sakit lihat TV berita tentang pasar nanti kalau aku udah sembuh aku mau kok nganterin kamu ke pasar jadi ada pelajaran-pelajaran jadi kalau saya berpikir gini yaudah saya kuatin dulu nih hari ini hari ini schedule-nya apa harus ngurus Fadli ini anak yaudah saya jalanin dulu hari ini saya gak mau muluk-muluk aduh besok nanti pasti capek lagi nih enggak saya jalanin hari ini bismillah hari ini yaudah setelah hari ini istirahat dong malam nah besok apalagi saya jalanin lagi oke jadi step by step lama-lama kuat sendiri gitu loh lama-lama kita tangguh sendiri ya gimana gak tangguh ya di rumah harus cuci luka bayi nangis ya kan setiap hari kadang-kadang kalau kamu cuci luka cuci bi nanti bahaya nih aku udah capek banget nih aku udah lelah banget justru gak apa-apa udah pelan-pelan terus bawa Fadli ke Bandung dulu ya kan sampai berobos apa air apa sih air berberang gitu kan harus ini udah semuanya udah kita lakuin udah kita lakuin pokoknya apapun sampai naik mobil juga saya sambil nyusuin Fadli di belakang harus berobat ke rumah sakit kontrol apa segala macem apapun yang hari itulah kita jalanin aja lah Bismillah gak pernah ada gini aduh yang nanti kamu kerja apa ya dengan keadaan saya gak pernah ngedengar dari si saya bingung masalah masa depan Bismillah saya selalu bilang ya Allah yang mungkin Allah lagi rancang sesuatu yang indah banget buat kita kita sabar aja aduh jadi pengen nangis karena memang karena memang gini karena memang dulu tuh aduh berat banget dan itu berat banget sampai aku juga berpikir untuk yaudah lebih kita jalanin aja berdua sampai mama papa juga waktu itu pengen apa ya pengen mama papa Fadli mama papa saya juga pengen bantuin untuk di rumah saya bilang mama papa gak apa-apa di rumah aja biar Fadli tanggung jawab aku aku sebagai istri gak apa-apa aku yang rawat kayak gitu udah gitu aja pagi malem-malem dia minta apa yaudah aku berusaha untuk ini walaupun kadang-kadang saya juga aduh ya marah-marah dikema wajar aja ya capek nih yang gini-gini gitu kan pasti ada rasa cahaya pasti ya kalau lagi capek pasti ngeluh ngeluh gitu tapi kata Fadli waduh maafin aku ya sabar gitu nah jadi udah kayak gitu kan kita gak bisa marah-marah lagi ya iyalah gak apa-apa yaudahlah kita jalanin yaudah ikhlas aja gitu ikhlas aja pokoknya apapun yang terjadi yang penting kita berdua gitu kita bareng-bareng aja gimana dengan Ali kalian memberikan pengertian apa untuk Ali enggak ya Ali tau sendiri kok enggak dia kita gak bilang ini kaki Abi dia cuman ih kaki Abi satu lagi mana ini ini dia kasihi Kalilah juga gitu sama gak pernah yang yang gak pernah yang secara langsung kita jelasin enggak tapi dia ngerti sendiri dia ngerti sendiri nah pada akhirnya ya anak-anak kayak Ali Ali mau gak jadi pembalap gak mau Ali mau gak jadi pembalap gak mau terus yaudah pokoknya terserah lah Ali mau bagaimana yang penting kita support yang penting kita support aja ya Bi luar biasa saya bahagia hari ini gitu ya karena mendengar sebuah success story yang mungkin tidak biasa ya bagi sebuah rumah tangga ini pelajaran juga sih sebenarnya buat saya gitu ya untuk rumah tangga bagaimana membangun komunikasi menghindari kata saling kalau kata Mas Indra ya mengerti satu sama lain mau mulai untuk berbagi berkomunikasi dan mengerti terhadap pasangan kita mungkin seperti itu ya Mas Indra ya satu lagi yang saya juga tadi sempat simak luar biasa banget Mbak Rizka mudah saat kondisi sedang baik-baik saja untuk berani berharap tantangannya adalah saat kondisi sedang tidak baik-baik saja masih berani berharap gak disitulah kerja kerasnya dan saya denger tadi Allah sedang nyiapkan yang lebih baik buat kita saat kondisi lagi berantakan banget jadi kerja keras untuk keluarga kejar mimpi nih Mbak Rizka adalah kalau lagi baik-baik saja punya harapan itu mah orang biasa semua orang juga pasti akan seperti itu semua orang seperti itu kalau ingin jadi orang di atas rata-rata saat kondisi sedang di bawah tidak seperti yang diharapkan masih berani berharap gak itu Mbak yang keren dari pasangan ini luar biasa boleh kita kasih applause ya untuk pasangan yang menurut saya ini contoh pasangan sih sebenarnya buat semua keluarga kejar mimpi tentu saja Mas Fadli Mbak Asih terima kasih waktunya sudah sharing sama kita sukses selalu ya Mas Fadli kita selalu nantikan nanti kejuaraan-kejuaraan dunia untuk mengharumkan nama Indonesia Mbak Asih juga luar biasa saya bisa ngambil contoh nih dari cerita Mbak Asih bagaimana ikhlas sih kuncinya gitu ya Mas Indra makasih ya nanti boleh ya kita di luar ini kita ngobrol terima kasih juga saya mengucapkan untuk semua keluarga kejar mimpi yang sudah gabung sama kita menyaksikan acaranya dari awal sampai dengan akhir semoga memang benar-benar bisa memberikan inspirasi dan juga informasi yang berharga untuk semua keluarga kejar mimpi yang ada di rumah jangan lupa ya ada hadiah menarik yang nanti bisa didapatkan yaitu rekening ponsel senilai 500 ribu rupiah untuk masing-masing tiga orang yang beruntung cara dapetinnya juga gampang banget cukup menceritakan inspirasi apa yang Anda peroleh dari menonton acara ini lalu langsung aja sharing di instagram story masing-masing dan pastikan juga follow dan juga mention ke kita ya di instagram at kejar mimpi keluarga dot id jangan lupa follow juga facebook group kejar mimpi keluarga dan juga pastikan Anda menyertakan hashtag kejar mimpi keluarga ruang tamu dan juga hashtag siyaindi niaga kejar mimpi semoga acara ini memang bisa benar-benar memberikan manfaat memberikan inspirasi dan juga informasi yang luar biasa untuk semua keluarga kejar mimpi untuk bisa terus mengejar mimpi yang memang belum terlaksana kami pamit undur diri saya Rizka Indah pamit salam sehat salam sukses untuk kita semuanya stay healthy and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati